jadi ketika ditulis tetap aja ada yang baca panjang alasannya walmat du fil mim meskipun bihoiri alifin kalmat di vidalik wafilakin wafi hadha loh aku sekadung wakarani ahli jadi ngetok kalau nuas ini aku pengen ngetok no goblokku tapi sekadung darani ahli menisah ngetok no pinter gua sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin sayyidina ulana muhammadinu ala alih aswabiyahuswain nama batu tengah soborokasepuan masjid menara mbak najib mbak jambulah gusbedawi tengah soborokah ahli koran wantan masatabik wantan masenal maserkasis dan yang aku hormati juga semua pendengar yang alhamdulillah gak paham karena yang ngomong itu juga aku yakin gak paham karena ya baca terus difahami tapi sebetulnya gak paham jadi hanya paham yang dibaca tapi ya gak pernah memahami dan normalnya emang gak paham karena kita orang Jawa jadi kalau orang Arab ngomong apa saja juga kita sebetulnya gak paham dulu saya kalau ngajar itu yahuzhu aslu yahuzhu ala wasniyaf ulu uskinatil waw listis kolid doma tiwi dari orang Jawa yahuzhu ya penak wikus gak pie pie yahuzhu ala wasniyaf ulu uskinatil waw listis kolid doma itu masalahnya apa kalau dibaca yahermiyu lesan kita kan ya biasa aja jadi kalau orang pintar rosam Usmani kayak Mas Zainal itu sebetulnya juga sama-sama gak paham karena baca terus ya akhirnya paham tapi tetep gak paham karena rasa kita rasa Jawa ya saya juga gitu semuanya begitu tapi yang mendesak satu tentu setiap penilisan Musaf itu kita cek yang prinsip-prinsip terus kedua begini saya ini kan nekuni tafsir saya juga punya banyak lah kitab rosam Usmani mulai al-mukni mulai karangannya Suleman an-Najah banyak lah tapi dari sekian itu yang bisa diaplikasikan ke makna itu memang pola ya saya ulang lagi itu pola misalnya begini membuang yak di akhir kalimat itu normal kayak wal fajri walayalin asher wasyafi wal watar terus wal layli idha yasri jadi wal layli demi bengi idha yasri nalikane lumaku opolayl nah barokahnya ada pola khatful ya sehingga ketika idha yasri ini fi'il apa isim peng tulisannya mu'iya sinro nah barokahnya ada pola terus kita menduga dan yakin aslinya itu wal layli idha yasri terus ya dibuang sesuai adat penulisan efek ekstrim oleh Syekh Nawawi Syekh Nawawi Banten itu yang ngarang tafsir munir saya ini kan pengkaji tafsir itu Syekh Nawawi itu ekstrimnya begini dan beliau sendiri saya yakin sendiri jadi khonnas itu apa beliau kataan nasi disini bukan dimaknani manusia tapi dari kata isim mangkus nasin pakai iya terus karena pola membuang ya normal ya dibuang terus fi' suduri nasi wahatful ya fi'adihil kalimah iku kakhat filwawi fiwayat u jadi pola itu saya memang enggak aku percaya lihat sekarang di tafsir munir mungkin kan gampang boleh aneh surat anas kan populer nah orang aku rasa dudang selawasi ngalah beneran aku pun jadi resi sering ikhtikaf sering uzlah gara-gara Pak Najib itu tekohnya kudus aku rata rata kecewa sering diundang tapi aku buyut-buyut aku tiang meriki aku buyut aku kandung itu akhirnya itu meriki itu ngendamaran Mbak Hafsah Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sebut jadi aku rauh itu meriki ini ini faktor beliau-beliau pengundang itu rata-rata di maklar maklar kebaikan wawuh provokator nah kita enggak usah muluk-muluk tentang Rasul Usmani tapi jadikan itu pola sehingga barokannya pola itu kita tidak terjebak misalnya menamai itu tasniah misalnya begini setiap ada fiilmu tore yang diakhiri wawuh itu dalam Rasul Usmani ditambai alif tapi itu bukan alif tasniah misalnya setelah wawuh itu ada itu kan aneh tapi barokannya itu terpola setiap ada wawuh di fiilmu tore ada alif sehingga kita enggak menamai itu tasniah dari kata da'a yadu'u wakaknya apa lil mutakalim wa ma'ahu ghoiruh dibacalah tapi di Rasul Usmani dikasih alif tapi barokannya pola itu kita tahu ini ada alif tasniah ya memang semua fiilmu tore seperti itu dikasih alif taftau juga sama dikasih alif nah jadi yang mendesak dari pelajaran Rasul Usmani itu adalah kita tahu pola saat tadi itu sebetulnya sudah memenuhi kewajiban saya saat tadi diskusi tiga ya sampai setengah enam misalnya begini awaluman hamazah dalam tulisan resmi pertama yang bikin hamzah dengan bentuk roksul ayni itu Khalil bin Ahmad al-Faruhidi dulu yang namanya hamzah itu suratul wawi suratul ya suratul alif jadi kita zaman ngaji dulu ja'a umru'un pakai suratul wawi ro'aytu imro'an pakai suratul alif maratuh bimri'in pakai suratul ya sehingga ketika di Rasul Usmani ada tulisan kufuan tanpa harukat itu tetap saja selain asim baca kufuan zaman itu belum ada Khalil bin Ahmad karena wawi itu tidak jaminan wawi bisa saja suratul hamzah sehingga meskipun tulisannya wawi tetap saja dibaca kufuan kufuan sama meskipun hujuan sekarang wawi dalam bacaan asim tetap saja kita maknani pakai hamzah yaitu dari hazau hazau hus'an maknani penghinaan karena memang fiilnya allahu yastazi'u mustazi'un di isim fi'afailnya jadi pola itu menjadikan kita pinter menjadi ngerti bahwa tulisan wawi tidak jaminan wawi jadi tidak bisa kamu katakan hujuan itu nakis wawi tidak bisa tetap hamz lam yang karena takhfif diperingkan bacanya pakai wawi begitu seterusnya kenapa imam nafek baca ya yuhan nabi'u padahal jelas iya ya karena ya itu tidak jaminan itu iya karena badal kasroh suratul hamzah menjadi iya sehingga dibaca ya yuhan nabi'u hei wong sing tukang cerita hukumai pengeran pa'inan nabi'ya mana ba'anillah karena dikatakan nabi'u orang yang cerita hukum-hukumnya Allah jadi dulu jadi dulu sebelum ada hamzah itu suratul wawi itu tidak jaminan wawu suratul ya ya tidak jaminan ya suratul alif ya tidak jaminan alif tapi bisa saja itu hamzah karena belum ditemukan hamzah dengan label atau dengan bentuk roh sul a'in jika dalam kiro asapah kalau samian mempelajari kenapa mungkin kiro asapah ya karena kalau setelah ditulis kufuan orang tetap tidak boleh baca kufan dong karena memang fiil matinya kafa'ayakfa'u kufan tidak ada yang menyamai itu bahasa Arabnya kufan bukan kufuan kemudian terus di analisis-analisis nantikan ulama' termasuk imam jaseri nantikan wakuraishun lam tuhhamis wabhanu tamimin wakuraishun lam tuhhamis wabhanu tamimin tuhhamis orang kores itu tidak suka penghamzahan orang bani tamim suka hamzah jika di adcon tuh ada cerita orang budwi datang kebetulan dia bani tamim ya nabi Allah ya wong sing diceritani Allah nabi senyum-senyum menghentikan anak koresiun saya ini kores tidak biasa melafatkan hamzah jadi beliau menghentikan anak nabi Allah tapi barokahnya itu kita tahu meskipun sekarang ya tetap saja maknanya nabi Allah wong sing diceritani Allah buktinya di fiil nabi ibadih wong nabi um tetap pakai hamzah jadi ya ilmu itu asik lah bagi yang ngerti bagi yang seneng sebelum saya diundang juga sudah seneng ngomong ilmu ini makanya saya tidak gerugi sama sekali jadi saya tidak pernah ada cara gini menyiapkan ilmu itu tidak pernah saya karena ilmu itu sudah visudur karena asik justru diundang itu masalah karena kudu bahasa basi kudu ngerang no wong singurah bakat paham itu merupakan ribet itu asik penggawean itu kan tapi sama kalau tidak percaya mungkin yang bawa hape bisa lihat di tafsir mundir itu visudurin nas itu dianggup visudurin nas karena membuangnya itu biasa dalam rosam semangat karena kalau kamu maknani nas manusia itu mesti janggal Allah itu rupanya khon nas yuwas visu visudurin nas dalam pera-pera dadanya manusia yang manusia mau minal jinnati aku tangan-tangan pertama saya tangan-tangan benar saya mau visudurin nas kalau minal jinnati apaan gak tau mikir itu alhamdulillah jadi baru kayak mikir itu seneng kalau ini kadang ngiri orang datang mikir kok pena orang suarga fadolnya pengenan mawan orang ada sarat yang suarga itu dokter malah ini kalau kepingin dokter orang sarat yang suarga itu orang dokter malah sini-sini orang dokter benerokok malah repot tapi kalau di celok orang kiyayu repot kiyayu kalau mlebu jadi kalau nak dungu gus di jari tiang katah ini kiyayu fantasi kiyayu betul mlebu merokok jadi Rosem Usmani itu yang paling mendesak kita gak usah ngomong yang ya tadi sudah saya katakan yang kita baca kayak mas saya faham mas Zainal faham sebenarnya kita sebagai orang Jawa itu gak pernah faham coba kalau sama ngelal saja kodin aslu kodin alawas nifailun iskinat ilyak lisis khalid domati terus cucik jadi kodin 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 santai yarmie santai kan gak ngefek tapi berhubung kita guru gayanya paham gayanya paham nah kita baca Rosem Usmani kira-kira seperti itu tapi gak paham gayanya paham karena ya kita guru kita dokter masa bilang gak paham kayak Rosem misalnya Allah Allah itu Quran Arab Saudi tetap menulis fadha fadha jauh fadha bubuk ya tadi fadha turun tidak pakai ngadek Quran Indonesia Allah itu ngadek semua karena memang satu emat tapi kalau diangen-angen memang lafat Allah itu kan dari kata apa coba kok dikasih emat alifnya dari mana Allah itu kan dari kata ilahun dipasih al terus al-ilah dari awal gak ada alifnya tapi dibaca emat bahasa Arab itu kadang lucu makanya robbil alamin terus ar-rahman malik yaum meskipun gak ada alif ada yang baca malik yaum rosem Usman itu semuanya tanpa alif tapi tetap saja ada baca malik yaum tidak adanya alif tetap amat itu mirip dengan dalika lakin samakan yang nulis lakin lam kafnun bacanya apa lakin samakan kalau nulis haza hazal alif bacanya apa haza jadi ketika ditulis malik yaum iddin bila alifin tetap saja ada yang baca panjang alasannya wal mat du fil mim meskipun bihoiri alifin kalmat divi dalik wafi lakin wafi haza loh aku skadung wakarani ahli jadi ngertok kalau ini saya ingin ngertok goblok tapi skadung darah ahli manisan ngertok pintar ini ya rafah lalu pokoknya nonton saya tidak mikir yang mau jauh ya rafah saya tidak jamin utak jauh mesti rafah karena memang tidak bahasa kita coba kamu tahu tahu apa kamu tidak tahu kita itu beda memang ya coba sampean baca yarmiyu itu lihat sampean janggal gak biasa kan yahuzwu biasa gak lanak bilang mustajir itu baru kroso wangel macam yarmiyu yahuzwu kodiyun romiyun santai aja kita kan biasa menirembayong biasa tapi kita guru madrasah islam nah halal kini ini saya itu alim termasuk di sabdo baman jawa baman ngetikan saya mesti alim mereka itu jatah kuota ini baman ngetikan kuota kok sakit Allah harus kodong ngetikan agama itu kafa talinas kabeh menusuk karena orang ajam kudonus yang alim kita islam orang ngekeh imam sibah yang persi alina imam uzali yang persi selesai ulama ulama yang tidak orang harap orang jawa jatah Allah jatah kada ngetikan agama kafa tal linas ya kaya tadi kaya mazenal kita orang jawa kan moco rasam usmani ini kaya faham moco muknek kaya faham orang jawa faham mereka agama jatah kafa tal linas lini sampaian seGR tetap islam nak belingan us beling salim jadi rasam usmani paling kelihatan nanti begitu polanya itu mengilham tidak ada iya tapi barokahnya khatful yaitu lazim normal maksudnya lazim itu normal ya sudah ketemu sarah yasri siroyatan berarti pola ini penting kemudian terus mengilhami nah termasuk senawawi tadi alaihdi wasfisu fisudurin nasi sopo singlaliku minal jinnati wan nasi yang wan nasi yang wan nasi ini menurut so tenan tapi nak fisudurin nasi dari kata nasin alasannya imam sehnawawi ya gitu membuang di nasi kayak membuang di yasri di yat u dan biasa di jadi apa ya saya mohon lah jadi ini ilmu yang harus tetap ditekuni tapi serau ditekuni temen temen kok ini sampai lebih bingung berarti biasa ini kasih ini ujuk diteliti semua saya menonton maaf Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi